Intro Komisi 9 DPR RI berharap rumah sakit kelas D Pratama Yogyakarta dapat menjadi rumah sakit rujukan bagi puskesmas-puskesmas di Yogyakarta untuk melayani pasien Kartu Indonesia Sehat dan BPJS. Komisi 9 DPR RI melakukan kunjungan spesifik dalam rangka melihat langsung infrastruktur rumah sakit kelas D Pratama di Mergangsan, daerah istimewa Yogyakarta yang sebelumnya merupakan puskesmas 24. Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani menyampaikan Rumah sakit Pratama Yogyakarta merupakan rumah sakit percontohan kelas D dan hingga saat ini banyak proposal yang masuk ke Komisi 9 yang mengajukan pembangunan rumah sakit sejenis di seluruh Indonesia. Kita kan belum tahu, kita belum mendapatkan satu gambaran berapa sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk membuat rumah sakit tipe D Alkesnya seberapa banyak, kemudian biayanya bagaimana, dan struktur sumber daya manusianya seperti apa di rumah sakit tipe D ini. Ditemui dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 9 DPR RI Oki Asokawati menyayangkan masih sedikitnya pasien yang berobat ke rumah sakit Pratama yakni berkisar antara 9 hingga 10 orang dalam sehari. Namun begitu, Oki menilai sarana dan prasarana rumah sakit Pratama sudah sangat baik. Untuk itu, Oki mendorong rumah sakit Pratama untuk melakukan sosialisasi pelayanan rumah sakit Pratama kepada masyarakat peserta BPJS, khususnya kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu puskesmas-puskesmas di sekitar Mergansan, Yogyakarta. Tipe D rumah sakit Pratama ini sudah sangat bagus, sehingga kemudian yang perlu diperhatikan adalah agar rumah sakit tipe D Pratama ini melakukan sosialisasi dan juga BPJS Kesehatan juga melakukan sosialisasi agar dari puskesmas-puskesmas itu bisa merujuk kepada rumah sakit Pratama ini. Dari Yogyakarta, Ridwan TVR Parlemen melaporkan.